Ada momen menarik dalam kunjungan Anies Baswedan ke kampung halamannya di Yogyakarta beberapa waktu lalu. Diketahui, Anies singgah ke tempat ia dibesarkan untuk pulang kampung sekaligus bersilaturahmi dengan keluarganya di Jogja. Momen tersebut ternyata juga ia gunakan untuk menyapa masyarakat Jogja di salah satu tempat makan dekat Alun-Alun Utara bernama Pendopo Lawas. Kebersamaan Anies bersama masyarakat dilihat dan dikutip dari unggahan video akun Instagram at Anies Baswedan pada Sabtu-Tanggal 19 November tahun 2022. Hal yang unik itu terjadi saat mendadak Anies ditodong untuk menjadi pakar cinta. Terima kasih. Namanya siapa, Mbak? Naila. Tanya-tanya, cowok idaman menurut Pak Anies ini kayak gimana sih? Biar kata-kata yang pacar, katanya Pak. Gimana, cowok idaman? Harusnya saya tanyain cewek idaman, ya? Memang diajak ngobrol. Diajak ngobrol. Terus, supportif. Supportif maksudnya gimana Pak? Supportifnya kalau butuh-butuh apa-apa, ya asik. Namanya juga supportive banget. Udah ada belum? Justru ini lagi nyari. Jomblo please deh di sebelah aku ya. Di sini nih, di tangan aku nih. Nih, ada yang jomblo juga ya. Insya Allah, saya bulan depan mau menikah. Saya mau nasihat spesial dan khusus dari Bapak Anies untuk saya bagaimana menjadi kepala keluarga yang baik dan benar. Eh, ini gak kamu video? Oh, udah. Namanya siapa? Ricky, Pak. Ricky. Ricky, mau menikah bulan depan? Bulan depan, calon saya yang itu, Pak. Mana? Oh, itu direkam ya? Iya. Nanti ditagih ya. Gini. Aduh, nasihatin ya. Cinta aja, Pak. Cinta aja. Tingkat. Cinta itu bukan kata sifat. Aduh, udah lembut. Baru segitu. Cinta itu bukan kata benda. Cinta itu kata kerja. Karena itu kerjakan cintanya. Wah, bagus banget. Terima kasih, Pak. Wah, bagus banget. Bisa jadi kuat. Wah, bagus banget. Kalau ada masalah, kalau keluarga dibicarakan baik-baik dalam rumah. Jangan dibicarakan di luar rumah. Apalagi ditulis di Facebook. Aduh. Ditulis di Twitter. Live. Hot nampu. Apa masalahnya, Bu? Gilang gini. Saya bukan istri pertama yang menghadapi masalah ini. Saya bukan suami pertama yang menghadapi masalah ini. Pasti sudah ada orang yang pernah ngelewati masalah ini. Kalau orang lain bisa, pasti. Insya Allah saya bisa. Selamat menikmati.